...management. Ini nanti saya singgung sedikit aja. Terus bagaimana kita ngedit, dan terakhir nge-print, mencetak. Jadi mencetak itu, kalau salah satu fondasi dari ini salah, ya sudah, salah print-nya. Print-nya nggak akan maksimal. Mungkin awal teman-teman yang harus benar-benar perhatikan itu adalah histogram. Jadi histogram ini kan untuk melihat, jangan sampai ada yang detail yang hilang di area shadow atau di area highlight. Jadi ini saya singgung, ini yang sangat penting, jadi ketika kita capture file raw itu, jangan sampai ada yang clipping ke kanan, yaitu di white, atau clipping di kiri, di black. Nah, seperti itu. Nah, apakah format file terbaik untuk mencetak inkjet? Jadi kita ngomong inkjet ya, inkjet printing. Saya nggak ngomong yang, apa, cetakan yang lain, yang untuk press dan lain sebagainya, saya nggak menguasai di sana, saya menguasainya di sini. TIF atau Photoshop PSD 16-bit. Nah, kenapa harus ini? Karena 16-bit ini bisa memberikan gradasi, terutama biasanya gradasi langit, gradasi warna-warna solid, itu tidak bending. Terus harus Adobe RGB, color space. Lalu ini harus di-convert dari raw. Jadi nggak bisa misalnya kita sudah nge-save di PSD, habis gitu, eh, sorry, di JPEG, karena JPEG itu selalu 8-bit, terus kita kembalikan ke 16-bit. Tidak bisa, karena dia selamanya akan jadi 8-bit. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan ya. Nah, kenapa Adobe RGB? Nah, ini kalau teman-teman lihat ini color space ini ya, jadi mata kita itu, ini kan kelihatan kursornya ya. Teman-teman kelihatan kursornya? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini adalah bagaimana mata kita bisa melihat warna. Nah, kita ambil yang Adobe RGB. Kalau teman-teman tahu sRGB, nah, ini biasanya untuk display. Jadi sRGB ini untuk display, tapi kalau mau maksimal, kita Adobe RGB. Nah, ini versi, saya nggak menjelaskan kenapa sRGB di bentuk tahun berapa, dan lain sebagainya, nggak perlu ya. Jadi paling nggak teman-teman gambaran besarnya aja. Memang banyak tempat percetaan masih kesusahan untuk menerima TIFF 16-bit Adobe RGB. Kenapa? Karena itu besar sekali. Tapi, sekali lagi saya ngomong sebagai profesional printmaker yang saya memang berkecimpung untuk repro karya-karya yang berkualitas, jadi patokan saya adalah Adobe RGB 16-bit TIFF. Itu besar sekali itu maksudnya size-nya ya? Size file-nya. Iya, size-nya. Itu bisa sampai berapa ya? Ratusan mega kalau nggak salah satu foto. File satu foto itu ya? Iya, file satu foto. Nah, kenapa kok nggak profoto RGB? Kita kan pernah dengar beberapa kali ya, profoto RGB. Karena profoto RGB ini, satu, dia memiliki lingkup warna yang melebihi mata kita bisa lihat. Jadi sebenarnya nggak terlalu... Teknologi kita belum sampai ke sana. Mungkin suatu saat... Ya, tapi kalau saat ini, teman-teman bisa lihat ya, ini ada 2.200 matte paper. Kalau teman-teman lihat, itu berada di sini. Di dalam lingkup Adobe RGB lebih sedikit. Nah, dan monitor kita saat ini, itu yang salah satu yang istilahnya yang kelas atasnya itu Adobe RGB 99-100%. Nah, sedangkan kalau kita pakai profoto, kita mengedit yang tidak bisa kita lihat. Nah, itu kan berbahaya. Daripada nanti tambah nggak taruhan. Jadi, standar ketika nge-print adalah ini. Nah, lalu cara gantinya gimana? Ini kalau teman-teman di Photoshop, itu bisa di-edit, color setting. Nah, nanti working space diganti ke Adobe RGB. Jangan lupa di bagian bawah ini, profile mismatch, itu harus dicentang semua, supaya ketika ada file yang color spacenya beda, masuk, itu akan diberi pertanyaan. Apakah kita mau mengubah ke Adobe RGB atau tidak? Ada warning gitu ya? Ya, ada warning. Terus, untuk print, ini relative color metric, ini paling banyak saya pakai. Biasanya pakainya dua, perceptual atau relative color metric. Tapi, saya lebih milih ke relative color metric, use blackpoint compensation. Cuma biasanya sih, kalau teman-teman ngirim file ke tempat printing, harusnya tempat printingnya yang ngatur. Jadi, teman-teman, pokoknya TIF 16 bit kirim, nanti kita yang ngatur. Biasanya gitu. Nah, terus ini yang mungkin teman-teman agak menjadi perbincangan yang lumayan itu ya. Jadi, hal apa yang perlu diperhatikan? Apakah megapiksel berpengaruh? Jadi, megapiksel itu berpengaruh, teman-teman, asal bukan interpolasi seperti HP yang bisa sampai ratusan megapiksel itu ya. Jadi, megapiksel yang murni. Jadi, hal ini menentukan detail dan ukuran file yang bisa dicetak. Jadi, semakin besar megapiksel, sebenarnya untuk cetak itu semakin bagus. Nah, ini. Jadi, megapiksel memberikan informasi untuk mencetak file foto dengan detail yang lebih banyak. Tentunya memperhatikan ukuran piksel ya. Jadi, kalau full frame dengan APS-C sama-sama 24 megapiksel, pasti hasilnya lebih bagus yang sensornya lebih besar. Oke, sebentar. Pak Antonius. Jadi, teman-teman yang baru saja datang, mohon perhatikan apapun pemaparan dari Pak Antonius dan nanti oleh Bu Buren, karena pastikan nanti akan ada pertanyaan yang disampaikan oleh pihak Pak Antonius maupun Bu Buren, yang jawabannya akan berhadiah. Cetak di kertas Ilford kedua. Kalau yang empat, cetak yang empat, itu adalah pertanyaan yang disampaikan oleh partisipan. Jadi, silakan perhatikan benar-benar apa yang disampaikan oleh video. Silakan, Pak Antonius. Ya, baik. Oke, selamat datang teman-teman yang baru masuk. Kita lanjutkan. Jadi, megapiksel. Jadi, ini memberikan detail yang lebih banyak dibandingkan dengan yang megapikselnya rendah. Nah, terus berikutnya adalah DPI. Dot per inch. Jadi, dot per inch itu adalah seberapa banyak dot atau titik tinta, jadi titik-titik itu dalam satu inci. Nah, dot per inch ini semakin dia tinggi, jadi semakin dia bisa menghasilkan detail yang lebih banyak. Nah, tapi mata kita bisa melihat sampai seberapa sih? Nah, itu ya. Jadi, menurut penelitian, untuk memandang 25 cm, jadi ini misalnya, ini cetakan saya ya, 25 cm, 25 cm ya, kurang lebih seginilah. Itu, supaya kita bisa melihat detail dengan jelas, itu 360 DPI. Nah, 50 cm mundur, itu langsung potong separuh, 180. Inverse square law ya. 100 cm, jadi 80 DPI. Nah, jadi untuk mencetak pada printer HP, DPI harus kelipatan 300, jadi dibagi dua atau dikali dua, kurang lebih seperti itu. Kalau enggak, bentuk pikselnya itu akan tidak seimbang, jadi enggak kotak, enggak bulat, sorry. Dia akan lonjong, dan itu kalau dicetak besar, bahaya. Jadi, teman-teman, kalau bermain DPI, itu yang harus diperhatikan adalah kelipatan dari 300. Seperti itu. Nah, sama juga, ini kabar baik dan kabar maksudnya, ketika teman-teman dengan kamera megapiksel yang umumnya sekarang 24, jangan sedih ya. Jadi, kalau cetakannya, misalnya kita foto keluarga, di mana itu digantung di dinding, dan biasanya umumnya orang melihat di 50 cm, teman-teman tidak usah takut cetaknya di 300 DPI, tapi cukup di 150 DPI. Itu sudah enak dilihat. Makanya kalau kita lihat foto-foto billboard, itu kan ada yang foto saya pernah dicetak di billboard, ya kelihatannya bagus-bagus saja, karena kan jarak pandangnya sangat jauh. Tentunya mungkin cetaknya sekitar 72 atau mungkin lebih bawah ya. Mungkin sampai 30 DPI, seperti itu. Itu efeknya apa? Kalau seandainya, katalah jarak pandang 100 cm, kemudian DPI-nya dinaikkan, itu efeknya apa? Kalau misalnya jarak pandang 100 cm, terus DPI-nya 300 gitu ya, Um? Iya, kira-kira. Ya, sebenarnya, di mata kita tidak kelihatan, akan terlihat sama seperti, jadi misalnya ada dua cetakan nih, sama-sama dilihat di 100 cm, satunya 300, satunya 80. Sama di mata kita ya. Tapi ketika kita deketin gini, itu pasti akan berbeda. Yang 300 DPI akan terlihat lebih jelas detailnya. Misalnya yang foto model gitu ya, matanya mungkin terlihat pantulan softbox-nya, di bola matanya, yang satunya tidak terlihat. Mungkin berpengaruh juga pada ongkos operasional cetak-nya juga mungkin itu ya. Kalau ongkos operasional cetak, saya rasa kok enggak ya. Atau mungkin Victor yang bisa menjawab, pasti badannya sedikit banget sih. Cuma ini kemampuan dari file sensor kamera untuk menerjemahkan itu, kenapa kita butuh megapiksel tinggi. Kadang-kadang untuk kasus tertentu. Ini kita ambil contoh ya. Jadi yang ini 24 megapiksel, itu image size-nya 137. Ini megapiksel 6.000 x 4.000 sekian ya. Nah 24, satunya 42. Kalau teman-teman lihat, dia di 300 DPI, itu bisa dicetak di 50 cm x 33, itu 24. Nah kalau 42, original size-nya bisa dicetak di 67 x 44. Ini kalau kita melihat 25 cm. Ini default ya? Iya, ini default. Ini keluar dari kamera langsung seperti ini. Nah, ini juga saya ajarin cara resize, walaupun sekali lagi biasanya printmaker-nya yang atur resize. Jadi kita terima file default aja, nanti kita yang benahin. Tapi ini untuk pengetahuan teman-teman aja, kita printmaker itu ngapain, atau mungkin kalau teman-teman cetak ke tempat yang enggak seberapa ngerti, teman-teman bisa resize sendiri. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan image size yang di atas ini, pastikan ketika kita resize, itu jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Nah misalnya ini saya ubah resolusinya menjadi 150, tentunya width sama height-nya juga naik. Nah ini, teman-teman perhatikan wash. Sebelumnya berapa? 241. Kita bisa resize ke yang mendekati atau di atasnya. Mirip atau di atasnya. Jadi daripada image size-nya jadi 200, lebih baik kita jadikan ini 300, itu lebih aman. Misalnya kita pengennya jelas, misalnya 100 kali berapa, resolusinya diturunkan ke 72, kok masih itu banyak, lebih banyak, masih kecil ya. Image size-nya masih lebih kecil daripada wash, ya jadikan 150 aja nggak apa-apa. Terus bedanya, bedanya dengan DPI ya, Pak? Kalau DPI itu untuk monitor. Oh, I see. Ya, pixel per inch itu untuk monitor, jadi, apa namanya, untuk display, sedangkan DPI kan dot. Jadi, titik minta itu, Nah, itu untuk cetakan. Nah, yang saya pelajari memang DPI. Tapi tidak ada beda terlalu prinsip ya, antara dua istilah itu ya? Saya jujur aja nggak terlalu mempelajari yang DPI. Sejauh yang saya tahu, selama dipasang di layar, itu DPI itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi, misalnya kita mau pasang di layar monitor ini, 4K aja cuma kurang lebih, itu berapa ya, sekitar 12-16 megapiksel ya, Pak, kalau nggak salah. Saya lupa. Tapi itu masih jauh lebih kecil dibandingkan filenya kita yang 24 megapiksel ini. Jadi, misalnya kalau misalnya mau majang di internet, 150, bahkan 72 pun nggak apa-apa. 150 gitu nggak apa-apa. Jadi, saiznya kecil, tapi sudah bagus untuk dipajang. Lanjut. Oke. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya, kejadiannya terbalik. Kita pengen cetaknya kecil. Kita pengen cetaknya kecil, tapi punya kamera megapiksel tinggi. Bisa diubah resolusinya dikali 2 ke 600. Karena kalau HP Z9 kan, dia bisa sampai 2.400 DPI. Jadi, kemampuan printernya ini masih sisa banyak. Dengan kita bikin resolusi jadi 600 atau bahkan 1.200, misalnya kita cetak cuma di 4, itu detailnya juga bertambah. walaupun tidak semua orang bisa melihat, mungkin. Kadang kita harus pakai kaca pembesar juga untuk bisa melihat. Saya pernah dilihatin fotonya guru saya yang mengajari printing itu, dia pakai medium format di 1.200. foto orang A4 itu di matanya diperbesar kelihatan grid-nya softbox. Itu pakai magnifier lu berarti yang... Iya, pakai kaca pembesar biasa sih sudah kelihatan. Jadi, itu kelihatan. Terus untuk resample-nya ini memang harus preserve details ya? Iya, ini paling aman untuk kita memperbesar. Preserve detail 2.0-nya paling aman. Kalau B-cubic atau yang lainnya nggak aman berarti ya? Apa namanya? Iya, ini untuk istilahnya all round-nya lah. Cuma sekali lagi, kenapa? Cuma sekali lagi, sebenarnya perbesaran ini adalah urusannya si printmaker. Jadi, kadang kita juga pakai, kalau ada teman-teman yang terpaksa ya, dia harus cetak besar, itu kita pakai software lain. Software khususnya. Nah, sekarang cara preview hasil cetakan seperti apa. Jadi, kita harus ada viewing station-nya seperti ini. Ini kebetulan nggak kelihatan, tapi di sisi saya yang ini, ini viewing station saya. Jadi, kalau melihat saya sambil melihat gini, jadi biar hasilnya bagus, itu ada syaratnya. Jadi, dia color rendering index-nya itu harus di atas 90. Terus, Kelvin-nya 50. 5.000. Itu untuk kita bisa melihat. memang agak kuning. Jadi, nanti kalau kita kalibrasi monitor pun juga 5.000. Seperti itu. Ini ya. Oke. Jadi, kalau di dunia printing inkjet, kita ngomong inkjet ya, jadi paper itu sangat berpengaruh. Jadi, kita paper yang bagus, kenapa ada paper yang bagus sekali, harganya mahal, dan ada paper yang biasa, itu yang menentukan bagaimana tinta bisa terserap, bagaimana tinta warnanya bisa benar-benar ter-translate, terjemahkan dengan baik. Seperti itu. Ini saya kasih contoh. Beberapa contoh. Oh ya, sebelumnya. Jadi gini. Mungkin kita, beberapa orang agak salah kaprah bahwa kita yang menentukan jenis paper. Tapi sebenarnya, foto yang menentukan paper. Apa yang dimaksud foto yang menentukan paper? Jadi, ada foto yang dia, cahayanya soft, soft light, bukan harsh ya. Itu kita pakai paper jenis matte. Contohnya. Atau sebaliknya, foto yang banyak detailnya, foto yang banyak ukiran, foto dengan harsh light, dengan kontras, itu pakai yang satin atau gloss. Jadi, sebenarnya, karakteristik foto yang menentukan kertasnya. Seperti itu. Ini saya kasih contoh ya. Ini karya dari teman baik saya, Leo Haryanto. Teman-teman kelihatan nggak? Nah, ini satin. Ya, terus. Kita nyalakan dulu. Nah, ini satin. Ini Ilford Satin. Untuk apa? Untuk dia meng-highlight suasana kontras yang ada di ceweknya sama mobilnya. Nah, ini. Sedangkan, ini sebentar, satin dulu semua. Nah, bisa lihat ya. Merahnya. Ini enaknya kalau pakai set sembilan itu, soalnya dia RGB sama si MYK ada semua. Jadi, dia translate warnanya lengkap. Nah, ini. Sedangkan yang ini yang satin. Kita lihat ya. Nggak ada pantulan ya. Oh, iya. Nah, ini nggak ada pantulan. Jadi, kenapa saya pilih yang ini pakai map? Karena bisa dilihat, Om, bahwa ini gradasinya soft ya. Jadi, di Padanggurun, terus langitnya bergradasi, pasirnya juga bergradasi, terus habis itu. untuk, nah, ini, ini, bentar, mungkin ini saya, ini dulu ya, stop sharing dulu ya. Oke, siap-siap. Oke, bentar. Bisa, sudah kelihatan? Sudah, sudah. Sudah. Oke. Saya nggak kelihatan ini. Nah, ini. Sinyal-sinyal. bentar, bentar. Ini saya klik. Nah, gini ya. Nah, ini. Jadi, kita ada macam-macam. Ini, ini foto saya yang lain. Oke. Ini karena gradasinya, langitnya yang dominan, dengan, apa namanya, soft gitu ya, soft gradation. Jadi, saya pakai matte ini. Nah, gitu. Sedangkan, untuk foto black and white saya, yang banyak detailnya, saya pakai satin. Oh, iya, 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 iya. Nah, gini. Itu berarti anu ya, artinya eksekusi seperti yang di segitiga tadi itu. Iya. Yang paling bawah itu konsep. Itu adalah proses eksekusi kita membuat karya berarti ya. Iya, betul. Jadi, setelah kita mengonsep dengan benar, tentunya di konsep itu sebenarnya materinya ada di kelas-kelasnya LFA yang lain ya. Jadi, saya ini kelanjutan dari yang tahap yang atas itu. Ini basic knowledge. Karena basic knowledge ini, pemahaman mengenai DBI, BBI, terus kemudian meresample bagaimana, basic knowledge ini. Sangat perlu, sangat perlu banget ini. Iya, iya. Silahkan, silahkan. Iya. Jadi, ini saya tunjukin karya yang lain lagi. Bahkan, ini ada sebuah kasus. Jadi, satu pasang, jadi satu sesi pemotretan yang sama. Tapi, yang ini saya pakai satin, karena untuk menunjukkan, karena pencahayaan kan ada dari ini, apa namanya, sebentar. Nah, ini. Pakai api unggun, jadi agak kontras. Jadi, saya pakai satin. Sedangkan yang berikutnya, karena ini momennya juga lebih intimate, dan waktu itu masih lebih terang, saya pakai yang matte. Nah, kita sebagai fotografer juga harus paham ini, supaya ketika kita bisa ngomong ke printmaker, kita bisa ngomong, oh, saya mau yang ini, saya mau yang itu. Saya mau yang matte, saya mau yang satin. Itu bisa memberikan efek tersendiri. Begitu juga dengan canvas. Canvas pun juga ada canvas satin, canvas matte. Oke, saya lanjut share lagi. Jadi, dua hal yang harus terkalibrasi, itu adalah monitor dan kertas. Kalau monitor, saya nggak usah ngomong banyak, karena sudah banyak materi lain yang bilang tentang monitor. Tapi ada satu hal yang kita lupa untuk kalibrasi itu, kertas. Jadi, bukan printer. Jadi, selama ini pemikiran kita agak salah. Jadi, waktu saya belajar dari guru saya di Singapura waktu itu, dia bilang gini, printer itu adalah sebuah alat yang sangat akurat. Kalau kita minta red merah nomor 9, dia pasti akan keluar merah nomor 9. Kita minta biru nomor 7, dia pasti keluar biru nomor 7. Masalahnya, paper ini, sebutlah paper matte dan paper satin, itu punya daya serap dan daya menerjemahkan warna yang berbeda. Nah, itulah sebabnya kita harus pakai mengkalibrasi paper ini. Jadi, yang dikalibrasi namanya, paper-nya bukan printer-nya. Terus untuk keperluan dua jenis kertas berbeda itu, berarti kalau misalnya kayak Mas Anton ini di arsitek itu ya, saya pakai kertas yang gimana berarti. Kalau foto arsitektural. Kalau foto arsitektural ya, sekali lagi kembali ke jenis fotonya. Jadi, kalau fotonya dia cahaya samping, saya kebetulan enggak ada contohnya yang arsitektural. Tapi, sebutlah yang paling gampang kan, sebutlah misalnya saya seperti foto yang di sini ini, ini sudah pasti saya pakai matte. Walaupun di sini banyak detailnya, tapi dia banyak gradasi soft-nya kan di atas langit ini. Misalnya saya foto rumah klasik, saya tentu pakai yang satin, biar lebih terlihat muncul. Belum lagi nanti ada lagi kalau black and white, umumnya lebih ke arah kuning. itu pun kalau dia tema-temanya lebih ke natural, lebih ke jadul gitu ya. Tapi kalau kita mau ngomong modern, dia lebih ke metalik nanti. Jadi, bagaimana kita bisa memilih bergantung dari kebutuhan. Siap, siap. Nah, ini salah satu enaknya kalau pakai HP Z9 ini. salah satu alasan kenapa saya ambil ini kan, saya stop sharing yang ini. Kita lihat. Nah, bentar. Ini saya full screen soalnya. Oke, jadi enaknya adalah kita bisa langsung keluar. Ini bisa, ini embedded spectrophotometer. Jadi, untuk saya mengkalibrasi setiap warnanya. Jadi, kalau matte, saya kalibrasi dulu. Satin, saya kalibrasi dulu. Oh, ini kalau yang satin. Dan akurat, enak, langsung jadi. Terus, sekali alat-alat kalibrasi kertas itu berapa? Nah, itu. Yang alat yang tadi itu, yang ini, yang apa namanya. Bentar, ini saya share. Yang ini, yang atasnya. Yang tadi, yang ada profiler tadi itu. Ini kalau dia pakai lengan robot, itu 60 juta kalau nggak salah. Jadi, saya sebenarnya ini hampir mirip-mirip. Beli printer atau beli spectrophotometer, kita dapat printernya. Karena yang ini lengan robot juga kan. Jadi, saya tinggal masukin paper, saya kalibrasi. Di printernya tidak ada fasilitas. Printer yang mana? Di printer tidak ada fasilitas kalibrasi ya? Build-in itu tidak ada ya? Tidak. Tidak. Semua printer punya. Kalau USB punya. Ini kan kebetulan gambar ini yang generasi lama, saya 32. Yang Z9 juga ada. Jadi, mananya, dan dia dari spectrophotometernya dari X-Rate juga. X-Rate I-1. Ini, dari yang ini. Nah, ini. Gitu. Jadi, kurang lebih itu, tapi sebelum saya berhenti, saya ingin memberikan sedikit inspirasi buat teman-teman bahwa di dunia fine art itu sebuah dunia yang bisa kita, menurut saya ya, menurut saya untuk kita teman-teman di Indonesia itu sangat bagus untuk kita kelola, kita olah, kita pakai ya. Tapi ini kebetulan contohnya, sorry, contohnya di luar Indonesia waktu itu. jadi, foto-foto seperti ini, ini. Jadi, ini di Venice waktu itu. Ataupun foto-foto detail seperti ini, itu bisa dipakai untuk dijual. Jadi, bisa kita olah, kalau kita bisa mengolah dengan baik, kita bisa menjual ini. yang nantinya akan jadi seperti ini. Jadi, untuk pajangan. Sekali tidak. Sekali tidak. Sebenarnya sangat komplik. Iya. Jadi, kita bisa jual untuk artwork ya. Dan sebenarnya, penjualan yang paling besar itu bukan foto-foto dari Eropa, kalau saya. Tapi foto-foto seascape, landscape dari Indonesia. Jadi, saya ingin meng-encourage teman-teman juga untuk mencetak yang bisa untuk jadi sebuah pajangan. Jadi, cetaklah, bukan cuma asal mencetak, tapi cetaklah dengan sangat bagus. Dengan baik. Itu ya? Iya. Bisa dipakai untuk kita bisa untuk dijual, bahkan diekspor ke luar negeri. Seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Ini sudah pukul 1.36. Oke. Informatif, Pak Antonius. Pak parahnya mengenai bagaimana mengelola kualitas resolusi, terus resampelnya juga tentang DPI, harus mengkalibrasi, terus mencocokkan karya dengan kertas. Ini saya kira nanti teman-teman akan menambah wawasannya mengenai itu. Dan sebelum saya berpindah ke Bu Florent, saya sampaikan lagi bahwa hari ini kita ada fasilitas 6 cetak, 4 itu untuk diberikan kepada para partisipan yang mengajukan pertanyaan berkenaan dengan apa yang telah dipaparkan. Dan yang dua, eksklusif, Ilford itu khusus untuk partisipan yang menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh BIHV. Dan setiap selasa kami akan memberikan free 6 cetak kepada Anda semua. Oke. Waktu untuk selanjutnya saya persilahkan Bu Florent untuk menyampaikan paparan. Oke. Terima kasih. Pasti bermanfaat sekali nih ya. Karena memang Anton ini tadinya berangkat dari customer HP karena beliau ini suka banget ngulik mesin akhirnya jadi jadi ada beberapa kolaborasi seperti kayak training atau webinar ini lama-lama jadi kita kolaborasi berdua gitu. Customer ya kan? Kalau jadi partner. Iya betul. Nah kalau untuk dari sisi HP sendiri sebenarnya sebelum saya masuk ke produk saya cuma mau bilang ada banyak fotografer karena Anton ini kan juga berangkat dari fotografer. Kalau saya berpikir begini bagi seorang fotografer itu kamera itu udah pasti lah modal utama ya. Orang banyak bisa rela untuk beli kamera bagus-bagus mahal-mahal ya kan? Udah ngambil fotonya jauh-jauh kadang-kadang sampai keluar pulau ya kan? Ada beberapa fotografer itu sampai ke luar negeri juga gitu loh buat ngambil konten atau satu objek foto. Nah proses editingnya juga tadi ini Anton ini baru-baru memaparkan seper kayaknya seper sepuluh apa seper lima belak seper dua puluh dari ilmunya mengenai masalah editing foto udah editnya capek-capek ya kan? ngambil gambar ngambil objek yang juga capek-capek kalau cuma bisa dilihat di layar monitor doang kayaknya kurang akal ya. Bagi seorang fotografer itu kan foto atau objek foto itu kalau udah diambil itu kayak satu karya artis gitu ya. Nah akan lebih puas lagi buat seorang fotografer itu kalau sampai bisa dicetak. Gitu. Nah even lebih ya pastilah jadi gak cuman dilihatin di layar monitor komputer atau laptop aja atau cuman dilihatin di layar monitor kamera kayaknya kurang abdol gitu. Tapi begitu dicetak bisa sampai dipajang gitu ya apalagi kalau sampai dibisnisin udah moto dan nyetak untuk dikomersilkan itu akan ada lebih kepuasannya lebih besar kalau saya bisa bilang. Nah jadi kalau kita bicara masalah fotografi memang sangat kompleks kayak tadi Anton juga sendiri bilang hasil cetak print satu foto itu gak melulu cuman dari medianya aja. Satu dari master file image gambarnya sendiri lalu yang paling unik tadi saya baru denger nih dari Anton bahwa sebenarnya yang menentukan kertas itu bukan orang bukan tukang cetak atau bukan sefotografer tapi gambarnya sendiri image fotonya itu sendiri yang yang setiap gambar itu karakternya berbeda-beda jadi tidak bisa dicetak di dalam satu jenis kertas sama untuk semua objek foto gitu. jadi memang kalau bicara masalah foto ini kan seni art art itu memang kompleks sekali nah mungkin kalau kita mau masuk ke setelah tadi sudah ngomongin masalah editing foto sampai ready to print kita mau masuk ke dalam tahap fase printingnya nah sebenarnya mungkin fase printingnya gampang setelah sudah di edit siap di print tinggal klik print ya kan cuman masalahnya printer seperti apa nih kalau kita bicara masalah fine art foto atau profesional foto itu pastinya bukan foto printer sembarangan nah sebenarnya apa yang saya mau ungkapkan disini bukan mau membanding-bandingkan dengan brand lain karena saya yakin semua brand masing-masing punya kelebihan yang saya mau paparkan adalah keunggulan-keunggulan dari mesin printernya HP oke mungkin saya share aja ya sudah bisa lihat semua sudah oke jadi mungkin sebelum saya memperkenalkan diri ada satu video yang saya mau sharing sharing ya selamat menikmati selamat menikmati oke tadi udah lihat video mengenai produknya sekarang kita kenalan lebih jauh lagi saya Florence Irawan produk manager untuk HP design jet printer jadi kalau tadi Anton ada sebut-sebut Z9 itu itu adalah salah satu tipe produk dari produk line-upnya HP last format printer nah untuk di Indonesia di HP Indonesia saya yang bertanggung jawab untuk memanage produk ini sampai ke market nah ini adalah kontak nomor saya ada whatsapp nomor dan alamat email mungkin bisa dicatat kalau ada yang berminat untuk tahu lebih lanjut mengenai produk-produk HP yang lain atau solusi-solusi HP bukan kepedean ya tapi siapa tahu ada yang butuh gitu ya oke sekarang kita masuk ke produk mungkin ini ada kita sebenarnya ini kan jam-jam agak krusial siang menjelang jam 2 siang mungkin kalau yang puasa tadi pagi bangun subuh karena harus sahur ini mungkin saya gak mau terlalu banyak teori kita banyak nonton video aja mungkin ini oke 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 Ibu Florent untuk audionya kok tidak keluar ya Oh nggak keluar Bisa dicek settingan zoomnya mungkin Jadi tadi nggak ada suaranya Iya Oh Atau karena sedikit-sedikit Sinyal mungkin ya Atau bisa dilayar Sebentar-sebentar Suaranya mungkin Gimana caranya Tadi Anton nggak ada setel video ya Ton Nggak ada Pak Anton tidak ada setel Iya nggak ada Yang Bajah dan kami sudah Tadi itu sudah keluar suara Cuman nggak tahu mungkin settingan di zoomnya Ibu Florent yang mungkin sedikit perlu Ada perubahan Nggak koneks sama sekali Untuk ini videonya Saya nggak tahu juga ini di mana Tapi it's okay lah It's okay Oke Nggak apa-apa kita lanjut aja Jadi HP Design Jet Printer Kalau tadi kita bahas masalah Foto ya Sebenarnya printer ini Karena memang Spesialis untuk nge-print sesuatu Yang blocking Atau image-nya Bener-bener blocking Di satu media kertas Tentunya printer ini Tidak hanya Bisa dipakai Untuk nge-print foto Ya Fungsinya ini bisa Dipakai untuk nge-print poster Untuk nge-print peta juga Banner Ya Print di media canvas Dan untuk backlit juga Ya tentunya Kalau untuk fine art photo Dan black and white photography Sesuatu yang common Di dunia fotografi Sudah pasti bisa diprint Di printer ini Nah Lalu kalau untuk Di varian produknya sendiri Sebenarnya HP Design Jet Untuk foto printer Kita ada dua tipe Yang satu itu adalah Tipe yang Memiliki tinta Hanya enam warna Itu kita sebut dengan Z6 Nah kalau yang tadi Anton sebut Sebagai Z9 Itu printernya memiliki Sembilan warna Sebenarnya Z9 ini Bukan pure sembilan warna Tapi sembilan plus sepuluh Yang kesepuluhnya Itu adalah gloss enhancer Nah sebenarnya kalau Kegunaan gloss enhancer Kalau ada yang belum tahu Kalau misalkan Contoh nge-print foto Black and white Warna black itu Kadang Kalau misalkan Terlalu blocking image Dan blacknya Lumayan banyak Coveragenya Nanti kena tembak Satu lampu Itu biasanya kan Akan ada bronzing Setiap tekukan kertas Atau Di tembakan cahaya Di sudut tertentu Itu pasti akan bronzing Nah gloss enhancer Ini salah satu fungsinya Untuk meredam Adanya bronzing Di Hasil print out Jadi untuk beberapa Fotografer yang memang Arahnya ke Professional photography Atau fine art photo Atau mungkin Customernya cukup high end Mereka sangat penting sekali Mempunyai gloss enhancer ini Ini tintanya pakai jenis Pigment atau Tinta dye Ini pigment Iya Oke Untuk Yang berikutnya Saya mau bahas Sebenarnya Kalau desain Z6 Atau Z9 Ini memiliki Tiga Keunggulan utama Dibandingkan Dengan brand Kompetitor Yang pertama itu adalah Amazing output Yang kedua Faster Lebih cepat Lalu yang ketiga Simpler Simplernya dalam hal apa Nanti kita lihat Kita bahas satu-satu Jadi ingat ya Keunggulan desainnya Dibandingkan dengan Kompetitor itu ada tiga Yaitu amazing output Faster dan simpler Nah untuk amazing output Sebenarnya Sebenarnya kenapa bisa Menghasilkan output Yang amazing Untuk satu Professional photo Atau fine art photo Itu Perlu ada Yang namanya Garanti bahwa Hasil printout itu Harus Amazing Nah apa yang membuat Z9 itu bisa Menggaranti bahwa Hasil printout photo Di print paket Z9 itu Akan amazing Hasilnya Itu karena HP memiliki Dua teknologi ini Yang pertama itu adalah HP dual drop Nozzle Print head Lalu yang kedua itu HP pixel control Nah untuk HP dual drop Nozzle print head Itu mungkin Kalau yang pernah Denger Printer Itu tinta Sampai disemprot Ke satu media kertas Itu pasti ada corongnya Untuk keluarin tinta Nah corong si Lubang-lubang yang Mengeluarkan tinta ini Itu biasanya Kalau di printer Last format lain Mereka hanya memiliki Satu jenis ukuran Nah Makanya Kalau mereka Mau cetak Contohnya Gradasi Warna pink Dari pink paling tua Sampai pink paling muda Itu printer itu Harus butuh Bolak-balik Dengan Semprotan Tinta yang Berbeda-beda Kalau pinknya tua Itu dia harus Semprot dalam jumlah Yang banyak Dan mungkin butuh Berkali-kali Untuk print head itu Bergerak ke kiri Ke kanan Ke kiri Ke kanan Ya kan Nah Mengapa di Desain jet HP design jet Z9 ini Salah satunya itu Kecepatan yang unggul Dibandingkan dengan Brand lain Itu memang Karena HP memiliki Dual size Nozzle print head Jadi pada waktu Kita mau Nge-print satu area Image yang Warnanya gradasi Contoh Kayak tadi Saya ambil Contoh gradasi Warna pink Pink dari paling tua Sampai paling muda Cukup dengan Satu semprotan Atau dua semprotan Aja sudah langsung Menghasilkan warna Gradasi yang Diinginkan Jadi tidak butuh Bolak-balik dengan Banyaknya tinta Yang variatif Karena kenapa HP print head Itu memiliki Dual size Nozzle Jadi untuk Warna yang Gradasinya Lebih light Atau lebih terang Ya Lebih tidak pekat Itu akan Dikeluarkan dari Nozzle yang Size-nya lebih kecil Gitu Jadi Kalau untuk Size Misalkan Yang besar ini Ini untuk Mengeluarkan tinta Yang menghasilkan Warna yang pekat Atau Yang agak Lebih kontras Yang lebih terang Misalkan Lebih Gelap Jadi misalkan Pink tua Yang paling tua Akan dikeluarkan Dari nozzle Yang paling besar Ini Jadi Dual size Nozzle print head Ini Satu Menghasilkan Keakuratan warna Kedua Itu Membuat Proses printing Lebih cepat Mungkin Perlu kita ketahui Bahwa Kalau orang Mau nge-print foto Apalagi Fine art foto Tidak mungkin Mereka nge-print Cuman ukuran 10R Ya kan Biasanya Ukurannya besar-besar Makanya kita sebut Printer ini Large format printer Kadang-kadang Malah Kalau misalkan Customer yang Cukup high-end Mereka mau nge-print Itu yang Luar biasa besar Karena mungkin Ruang tamu Di rumahnya Besar sekali Mungkin bisa Dimensinya bisa 1,2 meter Kali 90 cm Begitu Nah Kalau Untuk menghasilkan Satu foto Dengan size yang Sangat besar Begitu banyak Warna yang kompleks Dan begitu banyak Warna gradasi Kalau printernya Memiliki Print head yang Hanya satu Ukuran nozzle Pasti akan Memakan waktu Lebih lama Dalam proses Printingnya Lalu yang kita bahas Nomor dua adalah Pixel control Oke Jadi HP Pixel control itu Bisa dikatakan Ada pada Contoh di gambar ini Jadi Contohnya ini Ini gambar Cewek Makeupnya Menor banget Menteranya Matanya Shadownya warna merah Itu sampai Maskaranya warna coklat Bibirnya warna biru Biru toska Nah ini Dalam satu File foto ini Mungkin kita lihat Ini foto Oh ini mal Foto muka orang Di zoom Simple That's it Foto close up Muka orang Tapi kalau Dilihat lagi Dilihat lebih detail lagi Sebenarnya Nge print Kontur muka orang Itu gak gampang Lihat Di bagian Leku kan Dekat bagian hidung Dan dekat bagian Ujung bibir Itu pasti akan Berbeda dengan Di tulang tipi Yang paling tinggi Juga di bagian dahi Lalu di Ujung Paling tinggi Tulang hidung Itu akan Sangat berbeda Jadi kalau Printer yang Tidak Memiliki Teknologi Seperti HP Ini mereka akan Butuh waktu Yang lebih lama Dan bekerja Lebih keras Untuk bisa Menghasilkan Gambar Seakurat ini Sampai pori-pori Kulitnya aja Kelihatan Mungkin kalau cewek Agak kurang suka Karena mungkin Kalau ada jerawat Komedo Jadi kelihatan Tapi ini Menunjukkan Bahwa sebegitu Akuratnya Last format Printernya HP Untuk Print fine art Photo Even Yang sekompleks Jadi Kalau ngeprint Gambar kulit Orang itu Bukan dibilang Gampang Kayak tadi saya bilang Ini justru Hal yang paling kompleks Karena Kontur wajah itu Sangat Sangat bervariasi Setiap orang Nah oke Ini mengenai Teknologi Pistol Control Oke mungkin Kalau contoh Di Gambar ini Ini Gadis Bergaun Merah Lihat di bagian Gaun Bagian bawahnya Itu lekukan Lipatan-lipatan Gaunnya Yang ketiup Amin Waktu dia lari Ini Kalau di Print pakai Foto Printer Yang Bukan Kelas Professional Photo Art Ini pasti Hasil Gaunnya Setiap Lekukan Dan detail Lipatan-lipatan Bajunya Tidak akan Begitu kelihatan Jadinya akan Lebih Mulus Gaunnya Sama seperti Gambar Pori-pori Kulit Muka orang Jadi Untuk Fine art Foto Detail Seperti ini Kualitas Hasil Yang bisa Dipajang Di museum Atau galeri Ini Yang akan Sangat Dicari Untuk Orang Yang Benar-benar Sangat Mementingkan Sudah Mereka Ngambil Fotonya Capek-capek Kameranya Mahal-mahal Editnya Juga Super Serius Begitu Diprint Kalau Printernya Ternyata Abel-abal Teknologinya Ga Terlalu Canggih Hasil Printoutnya Tetap Aja Jelek Ga Maksimal Lalu Kita Masuk Ke Yang Kedua Ini Tadi Gloss Enhancer Sudah Saya Bahas Jadi Sebenarnya Untuk Mempersingkat Waktu Karena Sudah Hampir Jam Dua Ini Saya Skip Aja Fungsinya Kalau Di Dunia Fotografi Seperti Itu Lebih Banyak Sebenarnya Akan Kepakai Untuk Hasil Cetak Sebenarnya Black And White Oke Nah Lalu Tadi Mungkin Anton Sempat Bahas Mengenai Masalah Kalibrasi Warna Di Printer Large Format Yang Lain Automatic Embedded Di Dalam Printernya Untuk Kalibrasi Warna Itu Hanya HP Yang Punya Di Printer Sekelas Large Format Seperti HP Nah Kenapa Karena HP Memiliki Spectro Photometer Ini Mungkin Kalau Di Bahasa Awam Orang Denger Itu Biasanya Lebih Common Untuk Software I1 Biasanya Orang Kalau Di Photo Lab Atau Di Photo Studio Yang Mereka Biasa Ngeprint Foto Untuk Ukuran Mas Format Itu Kalau Mereka Beli Foto Printer Yang Tidak Ada Spektro Photometernya Mereka Biasanya Akan Beli Software Sendiri Terpisah Lagi Software I1 Ini Sendiri Harganya Di Market Bisa Sekitar 1000 Dolar Sekitar 10 Sampai 14 15 Jutaan Fungsinya Apa Jadi Sebenarnya Kalau Bahasa Awamnya Lagi Yang Akan Sangat Bisa Diterima Di Masyarakat Apa Fungsinya Spektro Photometer Atau I1 Ini Mungkin Secara Summary Bisa Saya Katakan Apa Yang Dilihat Di Layar Digital Monitor Laptop Atau Komputer Anda Waktu Edit Fotonya Itu Yang Akan Kita Lihat Waktu Foto Tersebut Diprint Jadi Software Ini Fungsinya Untuk Memastikan Keakuratan Hasil Print Keakuratan Warna Dan Setiap Detail Itu Harus Sama Persis Dengan Apa Yang Kita Lihat Di Layar Digital Jadi Jangan Sampai Waktu Kita Edit Misalkan Warna Merah Warna Merah Bunga Kita Ambil Contoh Warna Merah Bunga Kita Maunya Warna Merah Bunga Mawar Udah Capek-capek Ngambil Foto Sampai Panas-panasan Ke Taman-taman Bunga Mungkin Terus Begitu Dicetak Ternyata Hasil Warna Merah Merah Agak Kecoklatan Atau Merah Keping-pingan Jadi Sangat Mengecewakan Karena Dari Proses Pengambilan Udah Capek-capek Di Edit Udah Capek-capek Begitu Diprint Warna Merah Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Jadi Ini Untuk Menghindari Hal Itu Terjadi HP Membuat Software Spectra Photometer Ini Sudah Embedded Di Dalam Semua Printer Z9 Dan Z9 Plus Ini Begitu Nah Itu Untuk Spectra Photometer Mungkin Kita Masuk Ke Bakteri Berikutnya Mungkin Karena Videonya Tidak Jalan Jadi Video Saya Skip Sayang Sekali Karena Maksudnya Supaya Tidak Ngantuk Daripada Dengerin Saya Ngomong Nah Kalau Untuk Faster Lebih Cepat Kenapa Lebih Cepat Satu Tadi Ada Adanya Dual Size Nozzle Untuk Tinta Di Printhead HP Nah Lalu Yang kedua Speednya Dari Speed Sendiri HP Memang Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Printer Sat kelasnya Lalu Ada Opsi Printer Ini Ada Yang Opsi Kalau Tadi Ada Yang Memperhatikan Ada Z9 Ada Z9 Plus Z9 Plus Itu Printer Punya Roll Kertas Dua Dua roll Kertas Jadi Kalau Printer Yang Regular Yang Biasa Z9 Itu Biasanya Roll Kertas Cuma Satu Nah Kalau Di Z9 Plus Itu roll Kertasnya Ada Dua Nah Lalu Lalu Yang Berikutnya Lagi Untuk Di Z9 Plus Yang Seri Paling Tingginya Spek Spesifikasi Yang Paling Tinggi Di Printer Z9 Itu Memiliki Cutter Yang Vertikal Jadi Biasanya Kalau Printer Last Format Begini Memang Medianya Bentuknya Roll Jadi Setelah Dia Selesai Nge Print Cutter Nya Akan Memotong Secara Horizontal Hasil Output Printer Hasil Output Fotonya Pasti Akan Jatuh Ke Misalkan Baki Di Bawahnya Yang Menampung Hasil Foto Nah Kalau Di Z9 Plus Itu Ada Cutter Yang Vertikal Jadi Kalau Misalkan Kita Mau Nge-print Foto Yang Gak Ada Margin Kiri Kanannya Atau Borderless Seperti Poster Contohnya Itu Kan Kalau Setelah Dipotong Secara Horizontal Kita Mesti Taruh Lagi Di Meja Pinggiran Kiri Kanannya Kita Mesti Potong Manual Dengan Manual Atau Human Yang Mengerjakan Pekerjaan Ini Pasti Ada Possibility Terjadinya Human Error Misalkan Foto Yang Besar Ukurannya Kita Mau Potong Pinggirannya Itu Pake Cutter Manual Foto Misalkan Lebarnya Sekitar 90 cm Dari Atas Motong Udah Bener Nih Gak Gak Ada Cacat Begitu 5 cm Terakhir Di Ujung Tiba-tiba Z Foto Yang Diinginkan Kepotong Harus Nge-print Ulang Lagi Satu Costnya Jadi Double Kedua Buang Waktu Untuk Photo lab Atau Foto-foto Studio Yang Memang Mereka Sangat Mementingkan Satu Output Hasil Printout Dan Kedua Kecepatan Dalam Pelayanan Terhadap Customer Customer Mereka Pasti Ini akan Memilih Untuk Z9 Yang Sudah Ada Vertical Trimmer Ata Vertical Cutter Tentunya Ini Pasti Akan Menghemat Waktu Finishing Dan Teknologi Ini Mungkin Bisa Dicek Cuma Ada Di HP Design Jet Untuk Di Last Format Printer Yang Lain Vertical Cutter Belum Ada Oke Ini Summary Dari Yang Tadi Kenapa Faster Itu Satu Dari Sisi Teknologi HDNA Lalu Kedua Ada Dual Role Yang Berikutnya Finishing Prosesnya Lalu Secara Teknologi Speed Printing Juga Paling Cepat Nah Simpler Kenapa Simple Untuk Seorang Yang Awam Yang Belum Pernah Mengoperasikan Mesin Last Format Begitu Diberikan Printer Ini Suruh Pakai Biasanya Satu Kali Dua Kali Kita Training Untuk Diajarin Cara Pakai Printer Mereka Pasti Akan Langsung Bisa At least Minimal Untuk Dari Proses Print Image Yang Ada Di Laptop Sampai Keluar Output Printing Itu Pasti Bisa Kalau Mau Yang Level Skalanya Cukup Lumayan Pro Atau Tukang Ngulik Punya Kayak Anton Itu Mungkin Memang Harus Belajar Lebih Banyak Sama Orang Orang Yang Kayak Anton Begini Suka Simpel Dari Sisi Satu Penggunaan Printer Sendiri Kedua Kalau Beli Printer Design Jet HP Kasih Beberapa Software Gratis Yang Pertama Itu Software Untuk Bikin Poster Nah Kalau Tadi Diingat Bahwa Fungsi Printer Design Jet Z9 Bukan Cuma Buat Ngeprint Foto Tapi Ngeprint Banner Ngeprint Poster Packlet Canvas Jadi Bisa Ngeprint Berbagai Macam Image Gambar Dan Di Banyak Sekali Varian Media Nah Aplikasi Untuk Desain Poster Ini HP Berikan Gratis Ada Ratusan Template Poster Yang Sangat Bagus Bagus Sekali Tinggal Di Edit Pulisan Sama Misalkan Dikasih Waktu Atau Dikasih Tambahan Tambahan Dekorasi Yang Lain Tapi Templatenya Bawaan Sendiri Dari HP Poster Application Center Ini Sudah Sangat Banyak Sekali Varian Nah Lalu Kalau Di Yang Yang Saya Mau Bahas Adalah HP Click HP Click Ini Satu Software Yang Juga Gratis Bawaan Dari Mesin Ini Kalau Boleh Dikatakan Fungsinya Itu Seperti Mirip Dummy Photoshop Jadi Versi Mininya Photoshop Yang HP Punya Jadi Kalau Misalkan Sebelum Nge-print Dari Beberapa Gambar Kita Mau Nesting Jadi Dua Tiga Tiga Foto Kita Print Jadi Satu File Satu Gambar Itu Bisa Pakai HP Click Lalu Mau Diedit Masalah Kontras Tajaman Dan Bisa Diedit Di HP Click Lalu Margin Kiri Kanan Ukuran Foto Semua Bisa Diedit Di HP Click Jadi Beli Printer Sudah Dapat Dua Software Gratis Oke Nah Lalu Kenapa HP Design Jet Kalau Untuk Award Tidak Diragukan Lagi Karena Tadi Vertical Cutter Aja Kompetitor Belum Punya Lalu Dual Size Nozzle Printhead Itu Juga Cuma HP Yang Punya Lalu Memberikan Software Gratis Seperti Aplikasi Poster Dan HP Click Untuk Mini Dummy Photoshop Itu Juga Cuma HP Saya Yakin Brand-brand Lain Juga Mereka Memiliki Keunggulan Keunggulan Sendiri Tapi Hal-hal Inilah Yang Tadi Saya Sampaikan Merupakan Keunggulan HP Lalu Untuk Masalah Award Kita Adalah Yang Pertama Untuk Di Printer Dengan Kategori Digital Color Publine Jadi Semuanya Sudah Automatic Dan Digital Contohnya Tadi Spectre Photometer Software Ini Sudah Embedded Bawaan Di HP J9 Lalu Yang Pertama So far Sampai hari ini Belum ada Saingan Memiliki Vertical Cutter Untuk Dilajmolat Printing Lalu Best Poster App Karena Tukang bikin Poster Di print shop Pun Mengakui Begitu Mereka Buka Aplikasi HP Mereka Mengakui Template Poster Bawaannya HP Sudah Sangat Cukup Lengkap Variasinya Banyak Sekali Ada Ratusan Lalu Secure Printer Jadi Printer Ini Sudah Dilengkapi Dengan Fitur Antivirus Bawaan Jadi Jangan Khawatir Kalau pakai HP Designjet Kalau ada Hacker Yang Mau Coba Iseng-iseng Ngehack Printer Printernya Itu Pasti Automatic Di Reject Dan Ditendang Di Kick Out Si Hacker Atau Virus Itu Dan Printernya Akan Automatic Reboot Shutdown Dan Begitu Nyala Nggak Nyala Untuk Siap Operational Hanya Akan Keluarkan Notifikasi Bawa Printer Under Attack Jadi Sampai User Aware Bahwa Printer Ini Mati Dulu Sementara Sampai User Mengambil Satu Action Untuk Mungkin Restart Dan Check Network Lalu Tiga Kali Lebih Cepat Daripada Kompetitor Untuk Printer Sekelas Jadi Ini Demikian Untuk Product Knowledge Dari Sisi Printing Mungkin Kalau Mau Buka Sesi Q&A Sekalian Aja Kali Karena Ini Juga Udah Jam Dua Mas Dodi Jadi Begitu Teman Teman Yang Sampaikan Oleh Blue Point Sudah Banyak Tanya Yang Muncul Di Chat Oke Sesuai Dengan Apa Yang Saya Janjikan Buat Teman Teman Hari Ini Kami Memberikan Free 6 Cetak Empat Akan Kami Pilih Dari Partisipan Yang Memberikan Pertanyaan Terbaik Dua Kami Berikan Pada Partisipan Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Yang Disampaikan Oleh Bu Loren Atau Pak Anton Nantinya Oke Ini ada Sudah Ada Dua Pertanyaan Yang Sudah Terima Yang Dipilih oleh Pak Victor sendiri Yang Sudah Masuk di Kolom Chat Ini Yang Sampaikan Sebentar Pertanyaan Pak Victor Ini Jatuh Pada Pertanyaan Pak Kunrianto Mohon info Untuk hasil Cetak ini Apakah Bisa Bertahan Lama Ini yang Silahkan Saya Jawab Hasil Printing Dari Printer Desain Jet Itu Bisa Tahan Sampai 200 Tahun Dengan Syarat Ini Ditaruhnya Di Indoor Bukan Di Outdoor Jadi Jangan Menantang Maut Ya Udah Ngeprint Foto Bagus-bagus Mahal-mahal Terus Print Fotonya Dipajam Di Taman Di Depan Rumah Hujan Kena Panas Nah Itu Tentunya Pasti 9 Aja Udah Berubah Boleh Ditambahin Kualifikasi Untuk 200 Tahun Itu Sebenarnya Ada Catatannya Sebenarnya Jadi Kalau Di Indonesia Ini Atau Di Mana Kebanyakan Paper Itu Kita Import Dari Jumbo Harga Itu Sangat Kompetitif Di Jadi Otomatis Secara Tidak Langsung Kita Juga Tidak Berani Janji Untuk Bisa Sampai 200 Tahun Biarpun Mungkin DSP Dia Sudah Ada Penelitian Sendiri Lewat Wilhelm Itu Bisa Bertahan 200 Tahun Wilhelm Surveyor Ini Adalah Lembaga Surveyor Notenya Catatannya Itu Harus Memakai Bahan Media Yang Menunjang Jadi Jangan Pakai Media Kertas Foto Yang Murah Murah Abal Abal Tentunya Jadi Kalau Mau Dilihat Misalkan Sampai 200 Tahun Bahannya Juga Harus Dilihat Juga Mungkin Yang Bisa Jadi Persamaan Kalau Tidak Dapat Hanemul Bahannya Tapi Bisa Juga Pakai Ilfor Sebenarnya HP Paper Yang Original Juga Bisa Kan Ada Varian Fine Art Lebih Bertahan Lebih Bertahan Lama Sedikit Dibandingkan Paper Yang Tunggu Biasanya Baling Kita Batasin 25 Tahun Aja Mungkin Udah Bagus Sampai 200 Karena Gini Kalau 200 Tahun Biasanya Memang Untuk Fine Art Yang Dipajang Di Galeri Atau Museum Nah Tapi Tentunya Orang Kalau Buat Nge Print Buat Ditaruh Di Galeri Atau Museum Ya Pasti Kertasnya Juga Pasti Dipakainya Yang Paling Mahal Ya Ini Sempat Sekedar Termiso Saja Dulu Sempat Ada Menurut saya Nanya Om Dodi Kalau Mau Cetak Putus Poe Awe Di Apakah Saya Jawab Di Laminating Sebenarnya Laminating Itu Hanya Penambahan Aja Penambahan Supaya Kalau Foto Itu Sangat Sensitif Untuk Dihasil Cetak Diri Khawatir Kenapa Tangan Kita Ini Kadang Suka Berkeringet Ketika Paper Itu Kesentu Di Bagian Nanti Dia Akan Ada Cap Jari Itu Kurang Bagus Pastikan Kurang Elok Sebenarnya Laminating Itu Hanya Untuk Melindungi Bukan Untuk Membuat Daya Tahannya Semakin Panjang Sebenarnya Salah Banyak Orang Berpikir Lebih Tahan Lama Ya Benar Sebenarnya Cuma Tentanya Bukan Tinta Pikmin Pakainya Ecosolven Itu Yang Durasinya Setahun Atau Dua Tahun Itu Sudah Turun Warnanya Sudah 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 Minating Bagaimanapun Sudah 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 Ini Pertanyaan Pilihan Dari Mas Anton Untuk Pertanyaan Kedua Dari Pak Putu Surya Ini Beliau Dosen Mer Yang Saya Pernah Tahu Setiap Kita Ganti Tinta Meski Original Printer Harus Dikalibrasi Ulang Termasuk Dengan Varian Petasnya Apakah Kondisi Ini Juga Berlaku Untuk HP Z9 Oke Kalau Kertasnya Medianya Belum Pernah Dipakai Di printer Tersebut Pasti Harus Dikalibrasi Supaya Si printer Recognize Dulu Media Yang Baru Dipakai Ini Tapi Oke Mungkin Pak Victor Bisa Jelaskan Secara Teknis Kalau Dari Proses Untuk Biasanya Customer Mau Ganti Tinta Sendiri Terus Reload Paper Media Baru Seharusnya Tidak Ada Kendala Karena SP Ini Pakainya Cutrid Biasa Seperti Yang Di Videonya Itu Cutrid 300 Milli Kalau Andaikan Ada Tinta Yang Warnanya Sudah Habis Itu Tinggal Diganti Aja Di Replace Diganti Lagi Dengan Yang Baru Tinggal Colok Aja Sesimpel Itu Mesin Itu Udah Bisa Langsung Produksi Lagi Bahkan Kalau Lagi Jalan Ketika Kita Lagi Nyetak Terus Tiba-tiba Berhenti Dikarenakan Tinta Sudah Habis Kosong Itu Kalau Kita Punya Cadangan Tintanya Tinggal Kita Pasang Lagi Cetakannya Lanjut Lagi Jadi Gak Gagal Gitu Dan Tambahan Informasi Kalau Printhead HP Itu Universal Jadi Printhead Satu Jenis Untuk Semua Warna Ini Yang Membedakan Lagi Dengan Kompetitor Dua Pertanyaan Sudah Terpilih Dari Koviktor Dari Pak Kunrianto Dan Mas Putu Surya Silahkan Mengirimkan Tiga Foto Terbaiknya Ke Email Kami Lfh Vclass .gmail.com Untuk Kami kurasi Dan kami serahkan Pada Pak Antonius Mungkin Ada Pertanyaan Yang Dipilih Tadi Saya Lihat Itu Ini Dari Sam Nuno Saya Ingin Bertanya Satu Untuk Saya Yang Masih Antusias Amatir Tidak Memiliki ASO Tips Apa Yang Bisa Mas Anton Berikan Agar Mendapatkan Hasil Cetak Optimal Monitor sRGB Calibrate Dua Dengan Perbedaan Color Profile Antara Monitor sRGB Dan Printer Adobe RGB Apakah Sebaiknya Menyalahkan Operator Printer Untuk Menyamakan Profile Jadi Pertanyaan Yang Pertama Itu Misalnya Punya Apa Namanya Monitor Cuma Sampai sRGB Tapi Terkalibrasi Agar Optimal Optimal Tetap Sama Jadi Gimana Cara Kita Ngedit Raw Itu Jangan Sampai Berlebihan Tentunya Kita Lihat Tadi Yang Histogram Itu Sudah Banyak Pelajaran Edit Di Topik Yang Lain Jadi Intinya Jangan Sampai Edit Berlebihan Itu Sama Walaupun Monitornya sRGB Kalau Memang Mau Hasilnya Tetap Maksimal Itu Boleh Di Adop RGB Ya Gak Apa Walaupun Mungkin Hasil Cetak Yang Ini Waktu Saya Minta Ke Om Leo Itu Ini sRGB Ini sRGB Dari JPEG Ini Sudah Oke Sudah Oke Banget Cuma Kalau Mau Maksimal Ya Seperti Itu Terus Apakah Ngomong Ketempat Printernya Untuk Jadi sRGB Itu Ya Boleh Karena Supaya Hasilnya Bisa Apa Namanya Mirip Sama Yang Dimonitor Jadi Tidak 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 Oke Pertanyaan Kenapa Pertanyaan Yang Kedua Ini Dari Pasur One Landscaper Apakah Foto Milky Way Ada Perlakuan Khusus Untuk Printing Karena Rata-rata Milky Way Pake ISO Tinggi Jadi Sebenarnya Ini Cuma Masalah Di Editing Aja Jadi Bagaimana Waktu Pengambilan Foto Milky Way Itu Tentunya Karena ISO Tinggi Pasti Data Yang Masuk Rau Pasti Tidak Semaksimal Kalau ISO Rendah Caranya Gimana Kita Ngomong Teknis Bisa Pakai Kamera Kamera Yang Megapikselnya Tidak Terlalu Tinggi Supaya Noisenya Tidak Terlalu Banyak Itu Juga Bisa Tapi Itu Semua Kembali Dimonitor Itu Bisa Sama Seperti Dicetakan Jadi Kalau Dimonitor Sudah Bisa Dibilang Noise Berintik Ya Dicetakan Pasti Berintik Jadi Banyak Noise Cara 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 Lainnya Kita Pake Beberapa Software Khusus Yang Memang Untuk Menekan Noise Entah Itu Mau Pake Teknik Di Photoshop Atau Pake Third Party Software Juga Bisa Itu Si Ini Sudah Dicatat Belum Yang Dipilih Pertanyaan Sudah 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 Pertanyaan Yang Sudah Terpilih Yang Ini Dari Mas Kunrianto Mas Putusurya Kemudian Sam Nuno Dan Pasuruan Landscaper Ini Yang Nama-nama Saya Sebutkan Silahkan Mengirimkan Satu Putu Terbaiknya Kepada Kami Melewati Email Eleva Fickless .gmail.com Dan Nanti Akan Kami Teruskan Kepada Pak Antonius Nah Sekarang Masuk Ke Segmen Berikutnya Yaitu Untuk Giveaway Dua Cetak Eksklusif Memang Ilford Paper Untuk Yang Dua Ini Pertanyaan Akan Disampaikan Oleh BISB Dan Silahkan Menjawab Ini Berdasarkan Penaparan Dari Dua Orang Dari Pak Antonius Juga Dari Bu Florian Silahkan Siapa Dulu Yang Mungkin Mau Beri Pertanyaan Bu Antonius Gimana Bu Florian Dulu Ya Boleh Saya Dari Yang Mana Cuma Satu Ini Tolong Dilihat Siapa Yang Jawab Paling Cepat Tadi Saya Sebutkan Ada Tiga Keunggulan HP Design Z Printer Z9 Dibandingkan Kompetitor Sebutkan Minimal Dua Ini Agak Ini Udah Udah Dijawab Anindio Ini Kenal Ini Aduh Cepat Bener Ini Anindio Yang Pertama Ini Pendengar Yang Baik Oke Dari HP Udah Ketemu Yang Jawab Oke Pada Jarak 25 Centi Berapakah DPI Di Mata Bisa Dilihat Oke Sudah Terjawab Sama Om Priyanto 360 Puji Anggriawan Dan Yang Menjawab Anindio Tadi Adalah Indra Indra Ile Priyanto Priyanto Puji Anggriawan 360 Bukan 300 Pertanyaan Bu Anindio Anindio Kalau Cepat Anindio Kalau Yang Lengkap Kita Tapi Udah Cukup Anindio Yang Cepat Berarti Yang Menjawab Dia Tadi Ini Adalah Indra Indra Ile Priyanto Yang Bener Priyanto 360 DPI Pertanyaan 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 Anindio Dio Dan Priyanto Oke Siap Siap Mas Mas Rizmi Mas Rizmi Sudah Kita Save Mas Untuk Itunya Untuk Pemenangnya Sudah Mas Priyanto Dan Anindio Untuk Chat Silahkan Ketawa Jadi Nanti Jangan Dijual Silahkan Pilih Karya Terbaik Anda Satu Saja Yang Menurut Anda Terbaik Nanti Akan Diprint Kalau Yang Empat Pertanyaan Yang Disampaikan Oleh Partisipan Tadi Empat Itu Akan Dijetak Di Kertas Satin Nah Yang Dua Eksklusif Ini Akan Dijetak Di Kertas Ilford Jadi Pastikan Karya Anda Yang Terpilih Karya Anda Yang Dikirimkan Kami Adalah Yang Terbaik Supaya Tidak Tidak Cuma Dijetak Karena Nanti Saiznya Besar 30-40 Lumayan Lah Dipasang Di kamar Mandi Atau Digenteng Tidak Jangan Di kamar Di kamar Tidak Bisa Pak Tau Gambar Gambar Kurang Lebih Segini Loh Pak Kurianto Pak Putus Suria Pak Sam Sam Nuno Kemudian Pak Mas Purianto Sama Pak Anindio Silahkan Mengirimkan Karya terbaik Yang satu Saja Ke Email kami Eleva Vickles .gmail.com Ini akan kami ketik Di kolom chat Sebentar Supaya Jelas Mungkin Mengirimkan File foto Langsung Info Alamat Lengkap Kali Untuk Bolak Balik Nanya Pengirimannya Ada yang Saya sampaikan Untuk Apa Namanya Setelah Foto itu Diterima Nanti Para Pemenang Majib Untuk Memfollow Akun Dari HP Maupun Dari Printmate Mas Victor Mungkin bisa Di-share Untuk Akunnya IG Printmate Akun IG-nya Itu Di Printmate Indonesia Dan HP Indonesia Saya Udah ketik Mungkin Pak Victor Ketik Anton Juga ketik Sama Hashtag Ya Berarti Ya Ya Terima kasih. 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 informasi, slide slide apa? spot iklan oh iya, tenang selamat menikmati